Intro Mari kita berdoa Bapak di surga, kau baik dalam kehidupan kami Tuhan Kau selalu menyertai kami Pagi ini Tuhan, ajar kami untuk mendengar sebagian firmanmu Biarlah Tuhan, kau yang sampaikan pesanmu pada pagi ini Engkau yang urapi hambamu, engkau yang persiapkan Tuhan Biarlah Tuhan, semuanya daripadamu dan engkau yang beracara Dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Amin Shalom, hati pagi Pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana mengalami pembentukan Tuhan dalam hidup kita Setiap orang hidup Pasti pernah dan pasti ada dan sedang mengalami suatu pembentukan dan proses Tuhan dalam hidupnya Betul saudara? Mungkin ada yang diproses dalam ekonomi Ada yang diproses dalam kesehatannya Ada yang diproses dalam keluarganya Mungkin banyak dalam hidupnya ada pembentukan-pembentukan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita Setiap orang pasti berbeda-beda dalam menghadapi, dalam meresponi setiap permasalahannya Mungkin dalam menghadapi ada yang santai-santai saja Ada yang stres, ada yang marah-marah Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan Sejak pandemi berapa tahun yang lalu Banyak orang yang selalu mengeluh-mengeluh dalam keadaan-keadaan hidupnya Saya waktu itu yang menghadapi beberapa orang-orang yang datang kepada saya Menanyakan pertanyaan sama Kenapa ada masalah pandemi seperti ini? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang dapat memulihkan keadaan ini, pandemi ini? Tuhan kan maha kuasa Tuhan itu punya segalanya yang menciptakan langit bumi Tuhan bisa dalam sekejap menyembuhkan semua penyakit-penyakit virus corona itu Tuhan dapat memulihkan semua ekonomi-ekonomi yang waktu itu pada turun, ngedrop semua Tuhan bisa tolong Seolah-olah mereka menanyakan keberadaan Tuhan Seolah-olah mereka menanyakan Tuhan itu ada atau tidak Sepertinya kata mereka, Tuhan kok diam saja ya Melihat keadaan orang-orang di dunia ini pada kesusahan, pada meninggal, pada bangkrut Sepertinya Tuhan kok diam saja Bahkan dari orang-orang yang sudah melayani, sudah percaya pada Tuhan Dia juga mempertanyakan tentang kuasa Tuhan dalam hidupnya Ada yang datang saya Kok bagaimana ya ini keadaan kayak gini Kata saya percaya sama Tuhan Kalau percaya sih semua juga percaya Saya sudah berdoa Ikutin, suruh berdoa Suruh puasa Suruh perkatakan firman Saya sudah pelayanan, sudah ke pulau-pulau, sudah kemana-mana Tapi itu tetap saja kehidupan saya seperti ini Ekonomik saya merosot Tidak ada pemasukan Bagaimana kok matanya Ya itulah manusia Seringnya tidak menyadari Dalam hidup kita itu ada Rencana Tuhan dalam hidup kita Kita baca dalam Roma 9 ayat 20 Roma 9 ayat 20 Siapakah kamu hai manusia Maka kamu membata Allah Dapatkah yang dibentuk berkata Yang membentuknya Mengapa engkau membentuk aku demikian Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi di atas Mengapa Tuhan membiarkan semuanya Sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita Sepertinya Masalah tetap-masalah Tetap dihadapi dalam Setiap pergumulan Orang-orang di dunia ini Lanjut Yerimia 18 4 sampai 6 Apabila bejana yang sedang dibuatnya Dari tanah liat Di tangannya itu Rusak Maka tukang periuk itu Mengerjakan kembali Menjadi bejana lain Menurut apa yang baik Pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan Kepadaku bunyinya Masakah aku Tuhan Tidak dapat bertindak pada kamu Seperti tukang periuk itu Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat Di tangan Tukang periuk Demikian kamu di tanganku Hai kaum Israel Ayat berikutnya Yerimia 29 16 Yerimia 29 16 Saya bacakan ya Betapa kamu memutarkan Memutar balikan segala sesuatu Apakah tanah liat dapat dianggap Sama seperti tukang periuk Ya ini Betapa kamu memutarkan Balikan segala sesuatu Apakah tanah liat dapat dianggap Sama seperti tukang periuk Sehingga apa yang dibuat Dapat berkata tentang Yang membuatnya Bukan dia yang membuat aku Dan apa yang dibentuk Berkata tentang yang membuatnya Ia tidak tahu apa-apa Seolah-olah Di ayat-ayat ini Dalam menghadapi Pembentukan-pembentukan Tuhan Orang mempertanyakan Tuhan Sepertinya dia yang lebih hebat Dari Tuhan Sepertinya dia yang tahu Rencana hidupnya Di hadapan dia Sampai akhir hidupnya itu Dia lebih Orang itu lebih Tahu daripada Tuhan Di ayat ini Tuhan mengatakan Aku tukang periuk Kita tanah liat Tuhan sanggup Membentuk Membentuk apapun Dalam hidup kita Dengan caranya Tuhan Supaya Tuhan itu Menggenapkan semua rencananya Yang sempurna Dalam hidup kita Jadi Melihat kita Lihat kita Hidup kita ini Menjadi Benjana-benjana yang indah Di hadapan Tuhan Ya Pertanyaannya tetap kembali Kenapa Tuhan mau Membentuk kita Kita belajar sama-sama Kenapa Tuhan Mau membentuk Hidup kita Supaya kita Setahu ya Kenapa Tuhan Tuhan mau membentuk kita Satu Karena kita adalah Ahli waris Yang menerima Janji Tuhan Kita belajar di Roma 8 ayat 17 Dan Jika kita adalah anak Maka kita juga Ahli waris Maksudnya Orang-orang yang berhak Menerima Janji-janji Allah Yang akan menerima Bersama-sama Dengan Dia Atau Kristus Yaitu Jika kita Menderita bersama-sama Dengan dia Supaya Kita juga Dipermuliakan Bersama-sama Dengan dia Jadi Kenapa Tuhan Membentuk Kita Karena Tuhan Tahu kita tuh Anaknya Kita ahli warisnya Ahli waris Itu pasti Menerima janji Menerima warisan Dari Bapaknya Kalau Seorang Bapak akan Memberikan warisan Pasti ke Anaknya dulu Gak mungkin Ke orang lain Jadi Kita yang diutamakan Kita harus bersyukur Bahwa kita Ahli warisnya Kita yang sulung Kita yang Didahulukan Tuhan Untuk menerima Janji-janji Tuhan itu Tapi Tapi orang Mau menerima Warisan itu Seharatnya harus Akil balik Dulu Kalau belum Dewasa Belum Dewasa Belum Dewasa Rohani Orang itu Seorang Bapak belum Tentu Mau Langsung Memberikannya Karena Anak itu Belum Bisa Bertanggung jawab Kita bersyukur Kita sudah Percaya pada Tuhan Percaya sebagai Tuhan Sebagai Bapak kita Dan kita Waktu kita Percaya Menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Kita itu Sudah Menjadi Anaknya Dalam Proses Pembentukan Pembentukan Ini Kita harus Sadar Kita Belum Bisa Bapak Sebagai Anak Yang Masih Belum Dewasa Biarlah Tuhan Membentuk Mempersiapkan Hidup Kita Sebagai Ahli-Ahli Warisnya Kita Baca Lagi Di Kejadian 18 Ayat 19 Sebab Aku Telah Memilih Dia Supaya Diperintahkannya Kepada Anak-anaknya Dan Kepada Keturunannya Supaya Tetap Hidup Menurut Jalan Ditentukan Tuhan Dengan Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Dan Supaya Tuhan Memenuhi Kepada Abraham Apa Yang Dijanjikannya Kepadanya Disini Tuhan Memilih Kita Sebagai Anaknya Supaya Apapun Kebenaran Firman Itu Kita Bisa Melakukan Menurut Jalan-jalannya Tuhan Kita Dididik Kita Sebagai Ahli Warisnya Kita Harus Menyerap Semua Apapun Warisan-warisan Dari Tuhan Menolih Kebenaran Firmannya Supaya Itu Apapun Janji Abraham Isaac Yaakub Berkat-berkat Itu Turun Atas Hidup Pintar Ya kita Belajar Yang pertama Itu Ahli Waris Karena Kita Dibentuk Itu Karena Kita Ahli Waris Kita Lanjut Yang Kedua Kenapa Tuhan Mau Membentuk Kita Kedua Karena Tuhan Mau Mau Turut Bekerja Mendatang Kebaikan Dalam Hidupan Kita Ini Ayat Favorit Roma 8 Ayat 28 Itu Salah Bukan Yang 27 Roma 8 Ayat 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Kenapa Kita Harus Dibentuk Kali Tuhan Karena Tuhan Sebenarnya Partner Kita Tuhan Mau Mencertai Kita Dalam Apapun Yang Kita Lakukan Bukan Dengan Cara Kita Tapi Tuhan Mau Ikut Serta Mau Turut Bekerja Mendatang Selalu Kebaikan Kebaikan Dalam Semua Rencana Kita Menurut Rencana Tuhan Bukan Rencana Manusia Disitu Kita Dipilih Untuk Dipanggil Dalam Rencananya Walaupun Dalam Kehidupan Kita Mungkin Dalam Keadaan Yang Buruk Yang Sedang Dalam Masalah Ekonomi Atau Sakit Penyakit Percaya Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tinggal Kita Turut Bekerja Dalam Segala Persoalan Yang Kita Hadapin Dalam Ekonomi Kita Dalam Sakit Penyakit Dalam Segala Persoalan Kita Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tinggal Kita Tuhan Bisa Mengubah Duka Menjadi Sukacita Semua Yang Jelek Jadi Yang Buruk Percaya Amin Saudara Saya Saksikan Dikit Tentang Tuhan Tidak Bekerja Dalam Anak-anak Anak Saya Si Marvin Yang Pertama Itu Saya Punya Anak Pertama Marvin Ini Lagi Diajarin Saudara Untuk Bisnis Bisnis Saya Kan Interior Saya Udalah Warisin Ke Anak Saya Seperti Yang Pertama Mewarisi Apa Yang Saya Punya Untuk Anak Saya Untuk Persiapkan Bisnis Di Masa Depannya Marvin Ini Diajarin Walaupun Dia Lata Belakang Pendidiknya Beda Tapi Saya Ajarin Daripada Sama Ini Belum Dapat Pekerjaan Saya Mengajari Marvin Buka Interior Di Surabaya Saudara Awalnya Saya Bilang Fin Kamu Belajar Desain Desain Interior Gambar Desain Desain Dia Tidak Mau Wah Susah Apa Gini Susah Kata Saya Ayo Saya Dorong Mamanya Dorong Akhirnya Dia Mau Belajar Akhirnya Dia Bisa Mendesain Sebagai Orang Tua Saya Turut Bekerja Menjadi Patrinya Si Marvin Mamanya Juga Turut Bekerja Menjadi Patrinya Marvin Mamanya Dapat Order Di Surabaya Order Itu Dikasin ke Marvin Bukan Dilepas Saudara Tetap Mamanya Itu Turut Bekerja Seperti Tuhan Ini Turut Bekerja Dalam Mungkin Dalam Pikiran Marvin Dalam Awal Pekerjaan Marvin Waduh Sulit Susah Dia Dia Bilang Pi Cape Nyeri Duit Kayak Gini Lama Banget Satu Rumah Bisa Tiga Bulan Dapat Uang Lama Setiap Anak Zaman Sekarang Maunya Instan Sudara Cari Tukang Bagaimana Pi Ini Ngatur Tukang Bagaimana Dia Maunya Sepertinya Mau Caranya Dia Enggak Mau Caranya Orang Tuanya Yang Sudah Perpengalaman Apakah Sebagai Orang Tua Anak Seperti Itu Terus Ditinggalkan Enggak Walaupun Kita Enggak Ngomong Amar Marvin Terus Terusan Saya Dan Isi Saya Sepertinya Membiarkan Supaya Dia Punya Inisiatif Punya Kreatif Untuk Bagaimana Ngembangin Suatu Yang Bisnis Yang Diberikan Eh Puji Tuhan Dia Sudah Bisa Hari Berapa Minggu Ini Sudah Bisa Ngatur Tukang Seperti Ini Seperti Ini Jadi Dalam Proses Pembentukan Seperti Anak Saya Untuk Bisnis Awal Sepertinya Yang Kita Juga Enggak Pengalaman Anak Itu Enggak Pengalaman Untuk Melakukan Bisnis Itu Tapi Ada Orang Tuhannya Di Belakangnya Yang Yang Mau Beliin Komputer Mau Belikan Mesin Mesin Mau Mengasihkan Modal Puji Tuhan Sampai saat ini Dapat dua proyek Saudara Ya Jadi Dalam Pembentukan Hidup Hidup Saudara-saudara Mungkin Dalam Proses Dalam Pembentukan Tuhan Saudara-saudara Sadar Tuhan Turut Bekerja Dalam Hidupan Saudara-saudara Tuhan Jadi Partner Saudara-saudara Tuhan Tuhan Tidak Akan Ninggalkan Saudara-saudara Dia Akan Membimbing Walaupun Seperti Tidak Kehatan Tapi Percaya Ada Tuhan Dalam Hidup Saudara-saudara Dalam Menghadapi Segala Pembentukan Membentukan Tuhan Yang ketiga Kenapa Tuhan Membentuk Hidup Kita Karena Ketiga Karena Kita Dipilih Ditentukan Dari Semula Supaya Serupa Dengan Gambaran Yesus Roma 8 Ayat 29 Sebab Semua Orang Yang Dipilih Dari Semula Mereka Mereka Juga Ditentukan Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Supaya Ia Dan Anaknya Itu Menjadi Sulung Di Antara Banyak Saudara Kenapa Kita Dibentuk Saudara Karena Kitanya Belum Serupa Dengan Kristus Disini Kan Semua Orang Yang Dipilih Dari Semula Mereka Mereka Juga Ditentukan Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Kitanya Dibentuk Dibentuk Supaya Kita Segambar Serupa Dengan Anaknya Maksudnya Bukan mukanya Seperti Yesus Tapi Karakter Kita Dibentuk Karakter Kita Dibentuk Dari Yang Pemarah Dari Yang Sombong Yang Suka Nyakitin Orang Dibentuk Punya Karakter Kristus Yang Punya Kasih Punya Kesabaran Punya Kepedulian Sehingga Hidup kita Jadi Suratan Terbuka Bagi Sesama Kita Di Sekitar Hidup Kita Supaya Kita Dengan Pembentukan Pembentukan Itu Kita Menjadi Berkat Kita Bisa Menjadi Terang Bisa Menjadi Garam Di Sekitar Kita Kenapa Kita Punya Karakter Yang Sudah Dibentuk Dari Yang Lama Karakter Lama Menjadi Karakter Kristus Dalam Hidupan Kita Lanjut Yang Keempat Kenapa Kita Harus Dibentuk Oleh Tuhan Supaya Kita Tahan Uji Tahan Uji Untuk Mendapat Upah 1 Korintus 3 Ayat 14 Jika Pekerjaan Yang Dibangun Seorang Tahan Uji Ia Mendapat Upah Kita Diuji Iman Kita Diuji Kepercayaan Kita Pada Tuhan Kita Diuji Pengikutan Kita Dengan Tuhan Untuk Mendapat Upah Jadi Dalam Pembentukan Anak Anak-anak Kecil Itu Dibentuk Oleh Gurunya Yang Syaulin Dibentuk Suruh Angkat Kayu Suruh Latihannya Keras Sampai Nangis Nangis Yang Kedua Anak Itu Dilatih Pingpong Sampai Nangis Nangis Capek Tuhan Berhenti Tapi Mereka Akhirnya Dapat Upah Semua Yang Satu Jadi Juara Usu Satu Juara Pingpong Dalam Pembentukan Ini Tuhan Mau Menguji Kita Supaya Kita Tahan Uji Dalam Kadaan Apapun Ngadapin Badai Kehidupan Saudara-saudara Kita Tahan Uji Kita Punya Tuhan Yang Besar Yang Beri Kekuatan Bada Kita Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Kita Ayat Berikutnya 2 Timotius 2 Ayat 10 Karena Itu Aku Sabar Menanggung Semuanya Itu Bagi Orang Pilihan Allah Supaya Mereka Juga Mendapat Keselamatan Dari Kristus Yesus Dengan Kemuliaan Yang Ngekal Diajarin Tahan Uji Itu Akan Menimbulkan Kesabaran Saudara Contoh Abraham Menanti Janji-janji Tuhan Dalam Proses Hidupnya 25 Tahun Musa Kita Lihat 40 Tahun Yusuf 20 Tahun Yang Ajaib Nuh Bangun Bahtera 120 Tahun Dia Terima Janji Tuhan Dia Mengerjakan Baru 120 Tahun Janji Itu Dikenapi Mungkin Dalam Proses Proses Pembentukan Ini Kita Nggak Ngelihat Jalan-jalannya Tuhan Kita Nggak Ngelihat Apa Tuhan Yang Bentuk Kita Dalam Hidup Kita Nggak Tahu Tetap Percaya Tetap Tahan Uji Mungkin Dalam Kehidupan Perjalanan Kita Banyak Orang Yang Nyakit Kita Banyak Orang Yang Buat Kita Luka Mungkin Banyak Orang Yang Memfitnah Kita Saudara Orang Itu Ibarat Kita Semokok Kayu Kayu Yang Besar Yang Bagus Orang Orang Itu Pahat Dia Pahat Pahat Patung Kayu Kayu Itu Dibentuk Pahat Pahat Itu Membentuk Kayu Itu Supaya Nanti Akhirnya Walaupun Sepertinya Kok Nggak ada Bentuknya Kayu Kayu Itu Dipahatin Dipukulin Dipaluin Suatu Saat Kayu Itu Akan Jadi Suatu Patung Yang Indah Apapun Yang Kalian Bapak Saudara Alami Alami Tuhan Alami Pembentukan Ini Karena Rencana Tuhan Pasti Indah Pada Waktunya Wahyu 2 Ayat 26 Barang Siapa Menang Dan Melakukan Perkerja Ku Sampai Kesudahannya Kepadanya Akanku Kukaruniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa Barang Siapa Yang Menang Semua Karunia Kuasa Atas Bangsa Bangsa Atas Semua Janji Tuhan Akan Jadi Bagian Kita Jadi Tuhan Bentuk Kita Sudah Kita Belajar Dari Empat Poin Ini Satu Karena Kita Ahli Waris Makanya Kita Dibentuk Supaya Kita Punya Modal Untuk Jadi Dianggap Jadi layak Untuk Jadi ahli Waris Tuhan Kedua Supaya Tuhan Tuhan Bekerja Dalam Kehidupan Kita Mendatang Kebaikan Ketiga Untuk Membentuk Kita Menjadi Karakter Yang Serupa Dengan Kristus Keempat Supaya Kita Tahan Uci Jadi Kata Orang-orang Udah Tahu Bagaimana Menghadapinya Ya Mau Menghadapi Masalah Pergumulan Saya Selalu Tanya Ibu Nani Nikmati Saja Prosesnya Kita Gak Tahu Bagaimana Cara Tuhan Nikmati Saja Prosesnya Tuhan Dalam Hidup Kita Om Yusak Kasih Senjata Ampuh Glinding Wai Glinding Wai Bukannya Menyerah Bukannya Putus asa Tapi Mengelinding Dengan Iman Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Bersetap Dengan Kita Tetap Saudara Jaga Hati Untuk Percaya Apapun Permasalahannya Kita Tetap Punya Pengharapan Dengan Pengharapan Itu Kita Punya Iman Untuk Percaya Pada Tuhan Percaya Tuhan Tidak Memberikan Persoalan Di Luar Kemampuan Kita Tuhan Tahu Kemampuan Kita Dan Tuhan Pasti Menjaga Kita Terus Ucap Syukur Jangan Sampai Tidak Ada Di Mulut Kita Ucap Syukur Jangan Apapun Katakan Haleluya Puji Tuhan Seperti Ibu Guadlan Haleluya Terus Jaga Pikiran Kita Tetap Positif Kita Masih Punya Allah Yang Besar Punya Allah Yang Sanggup Menolong Kita Tidak Ada Persoalan Tuhan Tidak Bisa Selesaikan Hidup Kita Jaga Perbuatan Kita Tetap Punya Karakter Khusus Punya Karakter Sebagai Pemenang Bukan Pecundang Semoga Firman Ini Satu Ayat Terakhir Filipi 4 E13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Jadi Saudara Apapun Perkara Saudara-saudara Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ditanggung Di dalam Yesus Kristus Yang Memberi Kekuatan Pada Kita Bukan Kekuatan Kita Untuk Menanggung Semua Beban Tapi Tuhan Yang Menjadi Kekuatan Supaya Kita Bisa Lolos Bisa Menghadapi Semua Persoalan Yang Kita Hadapi Terima Kasih Tuhan Memberkati Saudara Tidak Ada Suatu Proses Yang Gampang Mau Bikin Roti Bisa Jadi Roti Yang Bagus Siap Pakai Proses Dan Prosesnya Itu Tidak Gampang Beberapa Waktu Yang Lalu Ibu Ina Itu Cerita Tentang Bagaimana Dia Diwajibkan Untuk Membuka Toko Roti Latar Belakangnya Seorang Insinyur Mesin Insinyur Teknik Tidak Bisa Yang Dipikirkan Adalah Perkara Bangunan Perkara Ngitung Ngitung Perkara Besi Bukannya Roti Yang Dipegang Jadi Masa Lalunya Tidak Punya Pengalaman Apa-apa Tiba-tiba Diharuskan Membuat Bakery Apa Nggak Mengalami Kesukaran Mengalami Kesukaran Yang Sangat Nyoba Ini Gagal Nyoba Ini Gagal Nyoba Ini Gagal Nyoba Ini Gagal Berkali-kali Sudah Dapat Orang Yang Bikin Roti Yang Pengalaman Ceritanya Tiba-tiba Keluar Loh Jadi Bagaimana Ini Jadi Begini Saudara Suatu Pembentukan Itu Tidaklah Mudah Makanya Tadi Kan Sudah Dikasih Tahu Tuhan Tidak Akan Membiarkan Kita Dicopai Lebih Dari Kekuatan Kita Tuhan Laya Akan Memberi Kekuatan Dan Kemampuan Untuk Ngatasi Segala-galanya Seorang Guru Yang Tadi Dikasih Tahu Sama Yang Kita Lihat Tadi Guru Itu Tahu Kemampuan Anaknya Kalau Si Anak Itu Yang Tadi Dilatih Suruh Ngangkat Kayu Segedu Gedenya Mungkin Orang Tuanya Gini Gurunya Orang Mikir Anak Kecil Gini Suruh Ngangkat Kayu Segitu Tapi Sebetulnya Guru Sudah Tahu Potensi Anak Ini Bisa Tuhan Tahu Kekuatan Saudara Dan Saya Tadi Yang Main Pingpong Sampai Nangis Nangis Tapi Guru Ini Tahu Kamu Tuh Bisa Gitu Kalau Mau Bisa Hanya Perlu Dorongan Dan Perlu Latihan Dengan Sungguh Sungguh Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Roti Mawar Syarun Enak Pertama Kali Memang Saya Belang Ini Kurang Masih Kurang Saya Tidak Bisa Bikin Roti Tapi Saat Saya Suruh Nginci Ini Kurang Masih Masih Belon Pas Tapi Kalau Sekarang Saudara Beli Roti Mawar Syarun Tidak Kalah Sama Yang Lain Enak Benar Jadi Kita Tahu Bahwa Pembentukan Untuk Jadi Seperti Itu Tidak Mudah Bayar Harga Ya Bayar Harga Berapa Kerugiannya Banyak Keruginya Tetapi Sekarang Pasti Kerugian Itu Akan Ketutup Demikian Juga Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Di Dalam Pembentukan Tuhan Bayar Harga Bayar Harga Nikmati Saja Pasti Selesai Dan Dalam Masa Yang Seperti Itu Tuhan Akan Memberikan Piala Buat Saudara Dan Saya Amin Yuk Kita Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Ferman Hari Ini Kami Mengucap Syukur Untuk Presen Bersib Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Untuk Bombom Yang Saat Ini Lagi Sakit Kena Batuk Pilek Kami Minta Engkau Yang Akan Jamah Dan Kau Sembuhkan Tuhan Kami Percaya Bahwa Kuasamu Disempurnakan Dalam Kehidupannya Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Ini Bapak Bapak Saat Ini Kami Datang Di Dalam Namamu Kami Tetap Berdoa Tuhan Dimanapun Juga Kami Berada Saat Ini Kita Mau Bersatu Hati Ya Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Persoalan Persoalan Yang Kami Hadapi Kalau Saat Ini Kami Sedang Menghadapi Pergumulan Tuhan Kalau Saat Ini Kami Sedang Menghadapi Pembentukan Dalam Hidup Kami Buat Kami Beriman Buat Kami Setia Seperti Ferman Kemarin Supaya Dengan Apa Yang Kau Bekali Dalam Hidup Kami Kami Akan Dapat Mengatasi Akan Segala Pembentukan Yang Saat Saat Ini Engkau Berikan Karena Kami Tahu Waktunya Tiba Kami Akan Menang Dan Kami Akan Menerima Piala Terima Kasih Untuk Semuanya Pergumulan Apapun Pembentukan Dalam Bentuk Apapun Baik Sakit Penyakit Maupun Keuangan Ekonomi Rumah Tangga Tuhan Buat Kami Tetap Setia Untuk Menjalannya Dan Tetap Percaya Kepadamu Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Berdoa Buat Keadaan Bangsa Dan Negara Kami Ini Ya Tuhan Tetap Kami Berdoa Minta Kepadamu Hikmat Kebijaksanaan Kesabaran Kesabaran Buat Bapak Presiden Kami Biarlah Sungguh-sungguh Tuhan Bapak Presiden Kami Mempunyai Kekuatan Yang Prima Untuk Dapat Mengatasi Akan Segala Kemelut Yang Ada Mengatasi Akan Segala Sesuatu Persoalan Yang Dihadapi Terutama Dalam Menghadapi Perekonomian Ini Kami Persembahkan Kepadamu Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Kami Tetap Berdoa Untuk Keadaan Cuaca Saat Ini Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Bencana Bencana Yang Kau Izinkan Terjadi Kami Hanya Dapat Mempersembahkan Kepadamu Kami Hanya Minta Kepadamu Tuhan Jikalau Boleh Biarlah Engkau Menghindarkan Dan Kau Undurkan Semuanya Planning Daripada Semua Dan Semuanya Ini Tapi Jikalau Mau Tidak Mau Harus Terjadi Engkau Sendiri Akan Mengatur Tuhan Untuk Bangsa Kami Sehingga Tidak Akan Terjadi Suatu Musibah Yang Menghancurkan Bangsa Kami Tuhan Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Juga Berdoa Untuk Tuayan Tuhan Biarlah Tuayan Besar-besaran Terjadi Sehingga Banyak Jiwa Yang Diselamatkan Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Di Pulau-pulau Maupun Di Lima Penuh Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Saat Ini Kami Berdoa Tanggal 13 Tuhan Kami Mohon Anugramu Tuhan Engkau Sendiri Yang Hadir Di Tengah Tengah Kami Engkau Yang Yang Banyak Berbicara Kepada Kami Saudara Saudara Kami Yang Dari Dalam Maupun Dari Luar Kota Semua Perjalanannya Tidak Ada Yang Mengalami Kecelakaan Semua Pulang Pergi Dengan Selamat Semua Diberkati Dengan Berkat Yang Berkelimpahan Semua Dibekali Dengan Bekal Bekal Untuk Tahun Depan Kami Percaya Tuhan Acara Ini Adalah Acaram Engkau Layak Mengatur Di Dalam Segala Perkara Terima Kasih Untuk Kasih Setiam Dan Saat Ini Kami Mau Minta Kepadamu Tuhan Daya Tahan Tubuh Yang Baru Setiap Pagi Kami Minta Daya Tahan Tubuh Yang Baru Daripadamu Tuhan Menggantikan Daya Tahan Tubuh Kami Yang Kemarin Kami Minta Kekuatan Baru Daya Tahan Tubuh Baru Kekuatan Kesehatan Yang Baru Untuk Untuk Tuhan 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 Tidak Baik Yang Ada Dalam Tubuh Kami Semua Daya Tahan Tubuh Kami Mengusir Semua Virus Sakit Penyakit Kelemahan Yang Ada Dalam Tubuh Kami Dan Diganti Dengan Kekuatan Yang Baru Yang Dari Ilahi Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Dapat Mengakhiri Hari Ini Minggu Ini Bersama Sama Dengan Engkau Terima Kasih Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Ini Menguasai Akan Hidup Kami Menguasai Mata Kami Tuhan Telinga Kami Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Tuhan Biarlah Seluruh Indera Kami Ini Ada Dalam Kontrol Yang Daripadamu Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Engkau Hancurkan Engkau Kikis Habis Tuhan Yesus Dan Saat Ini Juga Kami Mengolesi Minyak Pada Tangan Dan Kaki Kami Biarlah Kaki Kami Dan Tangan Kami Ini Ya Tuhan Dimana Kami Akan Melakukan Semua Pekerjaan Kami Akan Berjalan Tuhan Untuk Menyelesaikan Semua Pekerjaan Kami Hari Ini Kami Minta Nukramu Turun Biarlah Apa Yang Kami Kerjakan Menjadi Berhasil Seluruh Perjalanan Kami Tidak Tidak Gagal Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Untuk Penyertaan Yang Sempurna Atas Hidup Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Tuhan Tuhan